Intro Buya Yahya menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puan Buya izin bertanya Apa motivasi dari Buya Untuk kami supaya bersemangat dalam berdakwah Lillahita'ala Mohon pencerahannya Buya, syukur dan keserahan atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada Nanti insyaAllah ikut Kajian motivasi dakwah Buya Panjang lebar tentunya Dimulai dari apa itu dakwah Sadari dakwah itu apa Kemudian siapa yang tukas berdakwah Kemudian apa itu berincik dakwah Kemudian kendala dakwah Kemudian langkah-langkah dakwah Disesui dengan apa sih yang kita Kita ambil Bagian dakwah cara apa Itu semuanya ada Tapi intinya adalah Semangatmu Untuk berdakwah itu Harus karena ingin Ridu Allah Yang kita besarkan semangat Saya ingin dimuliakan oleh Allah Saya ingin mendapatkan ridu Allah Dengan cara berdakwah Kemudian sadari dakwah itu Jalannya bagian dan nabi Hadis sabili Jalannya nabi Ini jalannya Rasulullah Lah kalau ini ada di otak kita Dan di hati kita Di otakmu Dan di hatimu Semangat ini Maka jadi apapun Pasti berdakwah Tiba-tiba Jadi ulama Enggak Tapi di uji Allah Dengan harta melimpah Ya karena sudah di hatinya Ada dakwah Saya akan berdakwah Dengan harta saya Seperti yang kita temukan Di antara para pejuang-pejuang Dengan kekayaannya Dia membangun pondok Dengan kekayaannya Membantu yang lainnya Nah ini Intinya itu Dalam hati anda Semangat Jadi kemudian dakwah itu Jangan dipandang Dalam satu model Ceramah dimimbar saja Oh bukan Masih banyak Cara dakwah Dakwah itu intinya Makanya kembali Kita harus kembali Pada motivasi dakwah Kami hadirkan Dakwah itu apa? Dakwah itu adalah Membawa umat kepada Allah Membawa umat kepada Allah Maka yang disini Yang perlu diperhatikan adalah Kita harus kenal Allah Dengan benar Makanya tadi Kita hadirkan Di majlis ini Tentang tafsir tadi Tentang bagaimana kita Mendekatkan diri kepada Allah Malam hari waktu dengan Allah Sebab kalau kita tidak kenal Allah Bukan membawa umat kepada Allah Membawa umat kepada dirinya sendiri Maka muncullah orang yang Senang dikagumi Senang disanjung Senang dimuliakan Kenal Allah terlebih dahulu Kemudian setelah itu apa? Karena dakwah itu membawa umat kepada Allah Ya tentunya Adalah dengan apa yang kita miliki dong Yang punya uang dengan uangnya Yang punya jabatan dengan jabatannya Nah ini adalah nanti Menyusul Setelah kesadarannya Tadi ada Jadi dakwah itu membawa umat kepada Allah Kemudian dakwah itu tugas semuanya Nah ini kalau dua ini dipegang selesai Pertama apa? Dakwah itu membawa umat kepada Allah Yang kedua Dakwah adalah tugas semuanya Tidak ada satu hamba pun Kecuali dia mendapatkan tugas dakwah Kalau dia memang ingin mulia Kalian adalah sebaik-baik umat Yang dihadirkan oleh Allah Di tengah-tengah bangsa manusia Kalian semua ini Tanpa terkecuali Lagi perempuan Ustadz murid Pejabat Rakyat Semua Orang kaya Semuanya sama Kalian semua adalah Sebaik-baik umat Nah kalau kita ingin menjadi Sebaik-baik umat Yang dihadirkan oleh Allah Di tengah-tengah bangsa manusia Maka harus mengambil bagian Dakwah tadi Maka seperti itu Jadi prinsipnya dulu Kenal Allah tadi Selesai Setelah itu Jadi apapun Pasti akan Untuk berda'wah Allah Al-Fatihah Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati